Pria ini sedang menggosok gigi di kamar mandi. Tiba-tiba terlihat sepasang kaki melintas di depan pintu. Ternyata itu adalah hantu wanita. Meskipun menyadari keberadaannya, pria itu memilih untuk pura-pura tidak melihatnya. Kemudian hantu itu merasakan bahwa pria ini mungkin menyadari keberadaannya. Lalu hantu itu mengeluarkan nafas mautnya, menyebabkan pria itu merasa kebawaan. Tanpa berpikir panjang pria itu malah memukul hantu itu. Ampun-ampun gigiku copot semua. Jika kamu mengganggu ku lagi aku akan mengirimmu ke neraka. Baik aku mengerti. Kemudian hantu itu muncul lagi dan meminta maaf kepada pria itu lalu pergi. Ternyata pria itu adalah seorang pembasmi hantu. Baginya menghadapi hantu-hantu itu merupakan peluang untuk mendapatkan uang yang besar. Namun jika hantu yang ia hadapi lebih kuat darinya maka ia memilih kabur saja. Besoknya pria pembasmi hantu menerima permintaan dari seorang klien. Untuk mengusir hantu di sekolah. Ketika tiba di lokasi ternyata hantunya memiliki penampilan yang sangat cantik. Tanpa basa-basi keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Namun pada akhirnya pria itu kalah telat guys. Jika kamu kembali lagi aku akan membunuhmu.